Song Song Couple Cerai Banyak orang nge-DM gue Minta gue bahas tentang perceraian Song Song Couple Teman-teman Saya bukan presenter infotainment Kenapa disuruh ngomentarin perceraian orang Oke tapi sengaja kita bisa ngambil dua hikmah dari kasus ini Yang pertama Drama gak pernah dibuat berdasarkan fakta Yang terjadi dalam drama, sinetron, ataupun film Adalah bentuk kenyataan yang dilebih-lebihkan Sesuai dengan harapan atau ekspektasi pembuatnya Gue juga paham kali Kalau gue nonton bukan berarti gue bakal berharap Kejadian itu akan terjadi dalam kehidupan gue Gue realistis, gue bisa mengerti Gue bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk Gue gak mungkin terpengaruh No Tontonan cepat atau lambat Pasti akan mempengaruhi kepribadian Lo pikir anak-anak SMP yang di kampung Yang ngerengek minta dibeliin motor ninja Itu gara-gara apa? Ilham dari yang maha kuasa Ya karena tontonan lah Nonton anak SMA ke sekolah Bukan pada belajar malah pada main motor Ini anak SMA atau montir? Maka kurang-kurangin nonton sinetron Kurang-kurangin nonton drama Karena kita pasti terpengaruh Pernah kejadian seorang Ifwan nanya ke gue Gue harus gimana dong kak? Soalnya ini udah proses menunggu hari pernikahan Sudah ada undangan tersebar Tapi gara-gara ketahuan bahwa si cowok ini Berdakwah di media sosial Tentang Korea Si ceweknya marah-marah Minta pernikahannya dibatalkan Si Banyak juga cewek Ngasih suaminya Korean drama Disuruh pelajarin Katanya biar kamu romantis Kayak suam Jungki Itu yang dibilang gak ngaruh Makanya kurang-kurangin ya Rasulullah dan para sahabat Kenapa gak pernah ada hadisnya Tentang sesuatu yang baper Sahabat nabi Baper Nyalain shower Duduk Galau Gak ada Kenapa? Karena bacaan mereka Semuanya real Al-Quran As-Sunnah Semuanya tentang hal-hal Yang nyata Yang bisa dilakukan hari ini Untuk kepentingan akhirat Bukan halu Jadi Tontonan mempengaruhi kepribadian Kepribadian para sahabat keren-keren Karena yang mereka serap Itu hal-hal yang bermanfaat Kita Galauan Baperan Mudah tersinggung Karena Tontonan kita Lebai Lebai Yang kedua Dua Dua Carilah pasangan Yang punya visi hidup yang benar Bukan sekedar jelas Dan panjang visinya Tapi Benar Visi yang benar Berarti disandarkan kepada Sang maha benar Bukan dikreasikan sendiri Visi hidup gue Tujuan hidup gue Kayaknya ini deh No 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 Karena wahai cewek-cewek Gak ada satupun cara Untuk memastikan suamimu Tidak selingkuh bersama pelakor Atau tidak main gambar Saat bertengkar Kecuali satu hal Dia takut Allah Dia takut sama Tuhannya Dia taat pada syariat Dia gak mungkin Macem-macem di luar sana Jadi Kalau teman-teman Menikahi Seseorang Yang bahkan gak taat sama syariat Gak takut sama Allah Fix Pernikahan kalian terancam Jadi carilah cowok-cowok Yang takut pada Tuhannya Yang taat sama syariat Yang ngaji Yang ngerti visi hidupnya Itu adalah kesurga Yang aktif dalam kegiatan dakwahnya Tapi inget Cowok-cowok kayak begini Juga gak bakal mau Sama cewek-cewek Yang mudah meleleh Karena ketampanan idolanya Cewek-cewek yang gak bisa Menjaga pandangannya Tentu akan lebih cocok Dengan cowok-cowok Yang gak bisa menjaga matanya Adil kan? Tapi gak usah sensi Seolah-olah gue tau jodoh orang Semua masih bisa diubah Dari sekarang Sebelum nikah Perbaiki diri kita dulu Jangan kebanyakan halu dengan haliu Nanti insya Allah Allah yang akan datangkan jodoh yang terbaik Di dunia Kalaupun enggak Untuk orang-orang yang taat tadi Jodohnya sudah disiapkan di akhir Tapi kalau kita gak taat Pun kalau kita dapat jodoh di dunia Gak bakal langgang sampai akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.